Back Inter Milan Francesco Aserbi diputuskan tidak bersalah atas tuduhan tindakan rasisme yang ditujukan kepada bintang Napoli, Juan Jesus. Dalam hukum Italia, ada beberapa cara yang berbeda untuk menyatakan seseorang tidak bersalah dan tidak semuanya sama. Ada yang disebut tidak bersalah karena tidak melakukan kejahatan dan tidak bersalah karena tidak ada bukti yang cukup. Komisi Disiplin Olahraga Italia menyatakan jika Aserbi tidak bersalah karena tidak ada bukti yang cukup. Harus dicatat bahwa Juan Jesus tidak dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Andrew Robertson menambah panjang daftar cedera Liverpool, usai hanya tampil dalam 37 menit di pertandingan kontra Irlandia Utara. Dia telatik melaporkan bahwa Andrew akan langsung kembali ke Liverpool untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait cedera yang dia dapatkan saat menjalani tugas internasional. Cederanya Andrew tentu menjadi hal yang sangat merugikan bagi Liverpool. Terlebih saat ini mereka tengah menjalani jadwal padat kompetisi. Jargon Klopp sepertinya harus memutar otak saat menentukan susunan pemain di pertandingan Liverpool selanjutnya. Arsenal kemungkinan besar akan kembali mencari penyerang tengah di akhir musim dan Alexander Isaac sekali lagi digaikan dengan kepindahannya ke Emirates Stadium. Menanggapi rumor transfer tersebut, bintang Newcastle United itu akhirnya buka suara mengenai masa depannya. Isaac menanggapi dengan santai perihal Arsenal yang meminati dirinya pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain tim Naswedia ini mengatakan bahwa kabar Arsenal memburunya adalah tidak benar. Isaac mengaku masih memberikan fokus 100% untuk Newcastle di sisa musim ini. Jose Mourinho mengakui bahwa ia bangga dapat membangun hubungan dengan para penggemar setelah pendukung Chelsea meneriakan namanya dalam beberapa pertandingan terakhir. Ditanya tentang nyanyian dan pengujaan dari banyak pendukung mantan klubnya, Mourinho mengatakan kepada Fabrizio Romano bahwa dia berusaha untuk membangun hubungan dengan para penggemar. Mourinho menegaskan bahwa hal terbaik yang dimiliki sepak bola adalah para penggemar. Sebab para penggemar tidak menghasilkan uang dengan sepak bola, namun mereka menghabiskan uangnya dengan sepak bola. Penggawa Real Madrid, Eduardo Camavinga, harus mengalami cedera dalam laga persahabatan ketika membela tim Nas Perancis. Hal tersebut membuatnya berpotensi absen dalam laga melawan Manchester City bulan depan. Menurut laporan diario AS, mantan penggawa Real itu mengalami masalah keseleyu ketika timnya menang 3-2 atas Chile. Namun belum ada update terkini soal kondisinya. Ia bakal kembali ke Madrid dalam waktu dekat guna melakukan tes lanjutan. Dengan diagnosis awal, ada potensi ia baru bisa pulih dalam dua pekan ke depan. Barcelona masih berupaya memperkuat posisi winger kirinya di musim depan. Blokrana masih memonitor situasi terkini dari winger atletik Bilbao, Nico Williams. Sebelumnya, kontrak sang pemain sempat menipis dan Bilbao memperpanjang masa baktinya hingga 2026. Asal untuk mengamankan Williams secara gratis pun belakangan menguap. Laman sport mengklaim bahwa Nico Williams tidak akan meninggalkan klub dengan harga di bawah 50 juta euro. Oleh karena itu, mahar tersebut bakal menjadi catatan tersendiri bagi Barcelona yang memiliki masalah keuangan. Bayern Munich dikabarkan telah melakukan pembicaraan awal mengenai kesepakatan untuk membeli bag kiri Chelsea, Jan Madsen, yang sedang menghabiskan masa pinjaman di Borussia Dortmund. Sky Germany mengabarkan bahwa Bayern Munich telah melakukan penyelidikan awal tentang situasi pemain asal Belanda tersebut dan akan memantau penampilannya selama sisa musim ini. Dortmund tidak dapat menyetujui opsi pembelian mereka dengan Chelsea pada bulan Januari. Hal itu membuat Bayern dapat mengambil keuntungan dari klausul pelepasan senilai 35 juta pound sterling dalam kontrak Madsen. Menurut laporan Dani Longco, AC Milan berupaya memberikan kontrak baru pada Theo Hernandez. Kontrak Hernandez bersama Milan sejatinya masih akan berjalan hingga Juni 2026 mendatang. Namun Rossoneri siaga lantaran Bayern tengah memantaunya. Sosok asal Perancis itu juga tengah menikmati momen bersama Milan untuk saat ini. Milan siap memberikan kontrak dan penawaran baru sebesar 4,5 juta euro per tahun termasuk bonus. Theo Hernandez bersama agentnya akan melihat bagaimana arah klub di musim ini sebelum akhirnya menerima keputusan soal perpanjangan kontrak. Fiorentina disebut membuka pembicaraan lebih awal pada Nicolo Zaniolo guna mengamankan sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang. CEO mereka, Joe Barron, siap menggelar diskusi dengan sosok asal Italia itu. Menurut laporan Corriere dello Sport, mereka sudah menyiapkan rencana membawa sang pemain pulang dari perantauannya. Masih belum jelas opsi apa yang bakal dijajaki Fiorentina untuk Zaniolo. Saat ini peminjamannya di Villa tidak berjalan baik dan potensi tim mempermanenkannya terbilang tipis. Ia bakal kembali ke Galatasarai dan ada potensi La Viola bakal mengajukan skema pinjaman untuk Zaniolo. Juventus dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan fullback kiri baru di musim depan. Pilar FC Porto, Wendel kabarnya masuk dalam bidikan sinyonya tua untuk memperdalam barisan pertahanan. Menurut laporan dari Gazeta dello Sport, Yuntali telah mengirimkan pemandu bakal Juventus untuk menyaksikan performa Wendel dalam laga Inggris melawan Brazil. Wendel sendiri menjadi opsi yang menarik bagi Juventus. Pasalnya kontrak sang pemain hanya tersisa 18 bulan ke depan dan ia hanya mendapat gaji 1 juta euro per tahun. Asa Manchester United untuk menggunakan jasa Tirel Malaysia di sisa musim 2023-2024 ini nampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Pasalnya sang back dilaporkan tidak bisa comeback hingga musim ini berakhir. Dilansir dari Daily Mail, Malaysia sudah pasti tidak bisa memperkuat MU di sisa musim ini. Cederanya dikabarkan kampuh beberapa waktu yang lalu di sesi latihan MU. Proses pemulihannya ini dikabarkan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Alhasil, MU harus mengandalkan pemain lain untuk menjadi back kiri darurat hingga musim ini berakhir. Klub Premier League Arsenal dikabarkan siap melepas back Nuno Tavares pada musim panas 2024 nanti. Saat ini sang pemain sedang menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest. Forest sendiri punya opsi untuk mempermanenkan Tavares. Akan tetapi Forest tidak akan mengambil opsi tersebut. Pasalnya mereka sedang mengalami masalah finansial. Oleh karena itu, Football London mengklaim bahwa Arsenal berniat melepasnya secepat mungkin sebelum kontraknya berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Liverpool dan Barcelona tertarik untuk mendatangkan pemain pinjaman Manchester United Sofian Amrabat di bursa transfer musim panas nanti. Dikutip dari Sportskeda, di tengah nasib Sofian Amrabat di Manchester United yang kurang jelas, kedua klub tersebut sudah siap untuk mengambil peluang untuk mendapatkan jasa sang pemain. Liverpool sebenarnya sudah sejak musim panas lalu ingin mendapatkan jasa Amrabat dari Fiorentina. Hanya saja, Amrabat justru memilih untuk datang ke Manchester United. Real Madrid dikabarkan akan bersaing dengan Chelsea dan Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan back Lille, Leni Yoro di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan AS, Presiden Los Blancos, Florentino Perez menargetkan penambahan back muda dan mereka tertarik pada Yoro. Menurut laporan tersebut, Yoro pada awalnya dihargai sekitar 100 juta euro oleh Lille selama jendela transfer Januari. Namun angka itu dikatakan turun menjadi 60 juta euro. Sementara itu, Real Madrid memang telah menjalankan strategi merekrut sejumlah pemain muda dalam beberapa tahun terakhir. Aston Villa dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Mario Hermoso dari Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas tahun ini. Mereka tertarik mendapatkan Hermoso untuk menambah kekuatan lini belakang Aston Villa. Dia dianggap dapat membantu The Villains untuk mempertahankan posisi empat besar di Premier League musim depan. ESPN mengabarkan bahwa Aston Villa bahkan tengah menyusun rencana untuk mengamankan jasa sangbek. Kontraknya saat ini di Atletico Madrid akan habis pada akhir musim ini. Oleh karena itu, The Villains berpotensi mendaratkannya dengan status bebas transfer. Menurut ESPN, Manchester United dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa manajer Wolverhampton, Jerry O'Neill, sebagai calon pengganti Eric Ten Hag pada musim panas mendatang. Kabar ini cukup mengejutkan karena O'Neill sejatinya belum pernah menangani tim dengan reputasi besar seperti Manchester United. Di musim ini, O'Neill tengah berusaha untuk kembali membawa Wolves mentas di kompetisi Eropa. Untuk sementara, Wolves berada di posisi ke-9 dengan raihan 41 poin dari 28 laga pada kelas main Liga Inggris. Menurut kabar dari Jerman, Juventus tertarik untuk mendatangkan Leon Goretzka di musim panas nanti. Kicker mengklaim bahwa Juventus telah mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan Leon Goretzka secara langsung ketika dia bermain di laga kontra Lazio pada babak 16 besar Liga Champions. Namun langkah Juventus untuk merekrut Goretzka dipastikan tidak akan mudah. Pasalnya, banyak klub top yang bakal ikut bersaing untuk mengamankan tanda tangannya. Hal ini karena kontraknya berakhir pada Juni 2026 mendatang. Manchester United dikabarkan akan cuci gudang di bursa transfer musim panas 2024. Salah satu nama yang masuk dalam daftar jual adalah Casemiro. Oleh karena itu, setan merah dikabarkan sudah membidik gelandang tengah baru yakni Joao Gomes. Pemain asal Brazil itu baru mengarungi Liga Inggris di musim ini setelah direkrut Wolves dari Flamengo. Dilansir dari Mirror, harga pasaran Joao Gomes ada di angka 40 juta pound sterling atau setara 799 miliar rupiah. Jika transfer ini menjadi kenyataan, maka Wolves bisa raup untung banyak. Pasalnya, mereka membelinya hanya di harga 18 juta pound sterling. Presiden Barcelona, Joan Laporta dikabarkan tengah melakukan pendekatan kepada Erling Haaland. Laporta ingin memboyong Haaland pada 2026 sebagai bagian dari upaya mendapat dukungan kampanye pemilihan Presiden El Barça. Demi bisa mendapatkan jasa pemain berusia 23 tahun tersebut, Barça disebut sudah melakukan pendekatan. Direktur olahraga Barcelona, Deko, telah menggelar pertemuan dengan ejen Haaland. Namun, rencana merekrut Haaland bisa lebih cepat satu tahun. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona bakal berupaya mengamankan jasa Haaland pada musim panas 2025. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!